Kepolis Rembang berhasil menangkap sejumlah orang yang terlipat dalam tindak pencurian traktor di daerah desa Bulurembang. Kepolis Rembang AKBP Kurniawan Tandi Dongre menyebutkan, terdapat empat tersangka yang terlipat dalam pencurian. Laporan polisi dari 2 Januari ini, pihak Reskrim Rembang melakukan dari proses penyelidikan dan pengembangan pada 18 Maret, tim berhasil mengungkap pelaku tindak pencurian dengan pemberatan. Para pelaku menuju ke arah desa Bulure pada pukul setengah 7 malam, kemudian pada pukul setengah 2 dini hari, pelaku melakukan pembongkaran traktor di TKP. Dari hasil pencurian tersebut, para pelaku kemudian membawanya dengan mobil Xenia. Komplotan ini merupakan spesialis pencurian traktor pasalnya pelaku menjalankan aksinya di 4 kabupaten berbeda di Jawa Tengah mulai tahun 2020 lalu. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan penadah terancam di hukum maksimal 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!